Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Ibo mewakili tim pengabdian untuk presentasi artikel kami yang berjudul Introduksi Teknologi Tepat Guna dan Implementasi Digital Marketing di Sintagri Beksayuran di Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten, Maketan. Desa Genilangit yang terletak di Kecamatan Poncol, Kabupaten, Maketan dikenal sebagai sentra produksi kripek sayuran. Produk ini telah menjadi bagian integral dari ekonomi lokal dengan banyak pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah. Di desa ini terlibat dalam produksi kripek sayuran. Untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka, teknologi tepat guna dan penerapan digital marketing menjadi langkah strategis dalam menghadapi era digital saat ini. Metode yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan dan pendidikan pada pengelajian kripek tentang teknik pembuatan kripek yang baik, penggunaan alat dan bahan yang efisien, dan serta praktek-praktek keamanan pangan. Pelatihan ini dapat diberikan oleh ahli industri kripek atau lembaga pelatihan terkait. Kemudian konsultasi dan pendampingan. Menggunakan metode konsultasi dan pendampingan oleh para ahli atau mentor dalam industri kripek. Mereka dapat membantu pengrajin dalam mengatasi masalah, merancang, strategi bisnis, dan meningkatkan kualitas. Kemudian, pembimbingan teknis menjadikan pembimbingan teknis terkait dengan teknik pengemasan inovasi dalam produk kripek. Asus pembiayaan, jaringan kolaborasi, dan pemasaran digital. Dalam hal ini, menggunakan strategi pemasaran digital seperti pembuatan situs web, point dia sosial, dan iklan. Masih dan pembahasan aspek dan manajemen masalah pemasaran produk yang banyak berpisah di sekitar wilayah kecamatan. Aspek manajemen ini mulai dari kemampuan peluang besar di dalam menggunakan media teknologi informasi yang masih terbatas kemampuan membangun jaringan. Selanjutnya, persoalan pembukaan juga masih kurang rapi sehingga tidak mengutus secara persis pengembang usaha. Walaupun menurut pelaku MKN, kelihatan produksi secara ekonomi, menguntungkan nama secara lagu forma belum bisa dikatakan. Di dalam pengapian ini juga dilakukan sosialisasi terhadap sebagian. Aspek promosi dan pemasaran, packing produk yang sangat sederhana dan hanya bisa bertahan dan jangka pendek. Selain itu juga sebuah terbatasan kemampuan melakukan negosiasi di dalam bangun bekerjasama atau pemimpinan. Pelaku MKN menunturkan bahwa produk kami ini belum banyak dikenal kuas di media sosial. Kami berharap Pak dosen bisa membantu menggunakan produk. Kami kalau ada kegiatan pameran. Jadi ini adalah trial yang ada di lapangan, maka kami berusaha melakukan pendampingan di dalam melakukan pemasaran produk. Kesimpulannya, pengembangan teknologi tepat, penerapan digital marketing memiliki potensi besar untuk mengubah landscape ekonomi desa yang nilangin. Samatan Poncel, Kabupaten Maktan. Ini adalah langkah progresif yang dapat membantu pelaku MKN dalam meningkatkan produktivitas pertainian, kualitas produk, dan akses pasar. Untuk memaksimalkan manfaatnya, penting bagi pemerintah setempat lembaga nonpomentah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan dukungan pelatihan dan seberdaya yang diperlukan untuk pelaku MKN. Dengan demikian, Sintagri Peksayun di Desa Genilangi dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan teknologi penerima manfaat utama dalam kegiatan program kemitraan masyarakat ini hubungannya dengan penggunaan UMKM adalah usaha, UMKM, para pekerjaan UMKM, dan masalah kesetaraan UMKM. Hal yang membangunkan semangat para pelaku UMKM adalah bersama untuk membangun semangat untuk berkaitan. Kegiatan pelatihan yang dilakukan fasilitasi UNS kerjasama dengan pemerintah daerah di saat setempat. Hasil penelitian dipublikan dalam proseding seminar nasional yang sedang kami presentasikan saat ini. Kemudian yang kedua, ini kami juga kita sampaikan di dalam publikasi di koran yang berjudul UNS Kelihara Pelatihan Branding Produk Sayuran di Kenilangit Magetan yang diterbitkan pada Solopos 25 Juli 2023. Kemudian juga kami upload di video BKM UNS Kenilangit Harapannya ini juga bisa menjadi inspirasi di wilayah lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.